Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di AIDU Sumud Inspiring and informative Pemirsa Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE Sabtu kemarin kembali menjemput aspirasi warga di salah satu daerah pemilihannya kecamatan Medan Denai Dalam pertemuan dengan ratusan warga di jalan selam halaman pergeruan bodi cita medan itu Sejumlah keluhan disampaikan warga kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim diantaranya soal infrastruktur, BPJS, dan bantuan sosial Dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kota Medan Hashim juga melakukan peninjauan drainase di gang aman yang selama ini tersumbat hingga selalu menyebabkan banjir di kawasan itu selutut orang dewasa Pertemuan dengan ratusan warga dalam rangka menjemput aspirasi melalui kegiatan reses ketiga tahun anggaran 2023 yang digelar Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE di halaman perguruan bodi cita medan jalan selam keurahan Tegal Sari Mandala I kecamatan Medan Denai Sabtu sore turut dihadiri perwakilan kecamatan Medan Denai pihak keurahan Tegal Sari Mandala I kepala UPT Dinas Sumber Daya Air Bindah Barga dan Bindah Konstruksi atau SDA BMB Kemedan Kota perwakilan Dinas Sosial perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan kepala poskes masa tempat serta toko agama dan toko masyarakat kegiatan reses diawali dengan sambutan oleh pihak Kelurahan Tegal Sari Mandala I melalui Sekretaris Lura pihak Kelurahan Tegal Sari Mandala I mengajak keluarga yang hadir untuk dapat menyampaikan saran-saran dan aspirasinya kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim sehingga nanti saran dan aspirasi warga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Medan pihak Kelurahan Tegal Sari Mandala I berharap reses yang digelar Ketua DPRD Kota Medan Hashim bisa membawa manfaat terkhususnya di Kelurahan Tegal Sari Mandala I dalam sambutannya Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE menyampaikan bahwa kegiatan reses yang digelar di Kelurahan Tegal Sari Mandala I kecamatan Bering Dendai ini tujuannya adalah untuk menjemput aspirasi masyarakat Ketua DPRD Kota Medan Hashim berharap momen ini dapat dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai masalah dan aspirasi yang nantinya akan dibawa ke dalam pokok kepikiran DPRD Kota Medan dan kemudian dibawa dalam rapat paripurna dewan lebih lanjut Ketua DPRD Kota Medan Hashim menyampaikan sejumlah persoalan tentunya banyak ditemukan di tengah masyarakat baik itu menyangkut tentang kebersihan lampu penerangan jalan terkait drainase kemudian terkait infrastruktur jalan dan masalah pendidikan maupun soal pelayanan kesehatan semuanya akan ditampung dan nanti akan ditindak lanjutinya ada permanentos yang menyangkut kebersihan menyangkut tentang lampu penerangan jalan terkait dengan drainase kemudian terkait dengan infrastruktur jalan tadi Ibu menyampaikan terkait dengan parit yang dihigang yang aman ya jadi memang ada rencana kita nanti setelah ini kita coba tinjau nanti kita masukkan kursulan ke dinas SITMK atau dinas PEBU sekarang jadi berbagai persoalan termasuk persampahan termasuk pendidikan termasuk kesehatan kesehatan itu terutama berkaitan dengan mungkin BPJS yang sekarang ada program dari Peku Medan yaitu BPJS UHC di akhir sambutannya Ketua DPRD Kota Medan Hashim SE mempersilahkan luar geng hadir untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi mereka momentum ini pun dimanfaatkan warga untuk menanyakan berbagai hal kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim diantaranya adalah Pak KWI warga Jalan Selam 1 Kelurahan Tegel Sari Mandela 1 yang menyampaikan keluhan terkait rumah warisan orang tuanya yang terbakar setahun lalu di gang bakung kecamatan Medan area dirinya dan keluarga mengaku tidak sanggup membangun kembali rumah tersebut ia menanyakan apakah ada bantuan dari Pemerintah Kota Medan untuk membangun rumah yang menjadi korban kebakaran Keluhan juga disampaikan Nenek Rosnadi wanita 71 tahun warga Jalan Selam 1 ini mengaku pernah dijampret satu tahun lalu sehingga seluruh surat-surat administrasi kependudukannya seperti KTP dan Kartu BPJS Kesehatan ikut serta hilang bersama tasan dan yang dibawanya ia berharap kepada Ketua DPRD Kota Medan Hashim supaya dapat membantu mengerus data administrasi kependudukannya yang hilang terutama Kartu BPJS Kesehatan karena ia sangat perlu untuk berobat sebab dirinya sudah sakit-sakitan Pak, waktu itu saya dijamret Pak tas saya sebuah dijamret Pak yang ada situ KTP, Kartu Rumah Tangga sebuah Pak yang ada jadi sampai saat ini saya tidak punya KTP, Kartu Rumah Tangga saya bekerja pulangnya dari jam 6 sampai jam 3 jadi saya tidak sempat Pak untuk mengurus itu saya mohon sama Bapak tolonglah saya untuk diberi BPJS atau apa saya tidak ada saya kalau berobat ke rumah sakit atau ke klinik saya ini ada penyakit bura Pak jadi saya mohon bantuannya dan Bapak-Bapak sementara itu Meriyati Sagala warga yang sabang keurang Tegasari Mandala 1 menyampaikan keluhan terkait soal bantuan sosial 3 tahun lalu tepatnya tahun 2020 rumahnya ditempel dengan kartu miskin oleh pihak keurahan namun sampai saat ini dirinya tidak pernah mendapatkan bantuan sosial berupa PKH atau lainnya dari pemerintah 1 tahun lalu dan ia pernah menanyakan ke pihak keurahan tetapi pihak keurahan tidak bisa memberikan jawaban pasti kapan bantuan disawarkan kepananglah saat ini Meriyati sangat berharap ada bantuan sosial dari pemerintah sebab suaminya sudah tidak lagi bekerja karena sakit selain bantuan sosial Meriyati Sagala juga berharap perhatian dari Ketua DPRD Kota Medin Hashim tentang kondisi dry masa di lingkungan mereka di mana bila tren hujan selalu menimbulkan banjir menanggapi keluarga yang rumah orang tuanya terbakar dan mohon bantuan untuk dibangun kembali Ketua DPRD Kota Medin Hashim menjelaskan kalau untuk rumah korban kebakaran pemerintah Kota Medin melalui badan penanggulangan bencana daerah hanya bisa membantu berupa bahan material bangunan namun kalau untuk dibangun kembali Hashim menyarankan bisa dilakukan melalui program bedah rumah tetapi syarat dan ketentuannya rumah yang masuk program bedah rumah ini harus memiliki sertifikat hak milik serta kondisinya juga memprihatinkan tetapi itu sifatnya ada berupa material dan material itu sudah ditentukan serbu emas tapi kalau untuk membangun kembali itu belum ada dari kerja mati terkait soal pengurusan KTP dan Kartu BPJS Kesehatan untuk Nenek Rosnani ketua DPRD Kota Medin mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak keurang setempat dan pihak kecamatan Medina yang hadir dan mereka berjanji siap membantu pengurusan administrasi kependudukan dan Kartu BPJS Kesehatan untuk Nenek Rosnani Sementara soal Gang Sabang yang selalu banjir bila turun hujang yang dikeluhkan warga bernama Meriati Sagala Ketua DPRD Kota Medin Hashim telah melakukan koordinasi dengan Kepala UPT Dinas SDA BMBK wilayah Medin Kota yang berencana dalam waktu dekat akan meninjau drenasa di Gang Sabang untuk disurvei agar segera diperbaiki sehingga tidak lagi menimbulkan banjir Sedangkan soal bantuan sosial yang belum didapatkan Meriati Sagala sejak 3 tahun padahal suruh temple stiker sebagai warga miskin Ketua DPRD Medin Hashim mempersilahkan perwakilan Dinas Sosial yang hadir untuk menjawabnya Ernawati perwakilan Dinas Sosial yang hadir mengatakan untuk mendapatkan bantuan sosial baik itu PKH dan lainnya data warga yang bersangkutan harus masuk dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang di input dari kelurahan Ia pun menyarankan agar Meriati segera mendatangi kantolura dan mengecek datanya apakah sudah masuk atau belum sehingga nanti diketahui apa yang menjadi kendala sebenarnya Ibu saat ini untuk mendapatkan bantuan bantuan sosial dari pemerintah baik itu PKH ataupun bantuan sebatau atau BPNP atau bantuan PBI JKN yang KIS KIS gratis itu semua jalurnya adalah data kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam DTKS DTKS ini sendiri adalah data terpadu kesejahteraan sosial yang di input dari kelurahan nah jadi saya sarankan Ibu Meriati Sagala disini coba hari Senin nanti datangkan kelurahan ketua DPRD Kota Medina Hashim SE mengatakan aspirasi yang disampaikan warga baik itu mengenai drenase di Gang Sabang kemudian administrasi kependudukan DPPJS Kesehatan serta bantuan sosial PKH dan keluar lainnya diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait kemudian tadi ada juga masalah apa namanya itu bantuan PKH bantuan sosial itu tadi sudah dijelaskan oleh pihak dinas sosial perwakian dinas sosial koordinator PKH itu tadi sudah dijelaskan bagaimana harus masuk dalam data data terpadu kesehatan sosial baru bisa mendapatkan bantuan sosial nah itu kami diimbau untuk warga untuk mencek pihak-pihak kelurahan untuk apakah sudah terdaftar atau belum ya mudah-mudahan reses kita hari ini dengan berbagai keluhan dari masyarakat ini ya nantinya bisa ditindaklanjuti dicari solusinya ya antara oleh apa oleh pembu Medan melalui dinas-dinas terkaitnya setelah melakukan reses untuk menampung aspirasi warga di jalan selam Kelurahan Tegasari Mandala 1 Kecamatan Medan Denai Ketua DPRD Kota Medan Hashim bersama Kepala UPT SDA BMBK Wilayah Medan Kota dan pihak Kelurahan Setempat melakukan peninjauan drainase ke Gang Aman Kelurahan Tegasari Mandala 1 Kecamatan Medan Denai Peninjauan drainase di Gang Aman dilakukan Ketua DPRD Kota Medan karena ada keluhan warga terkait drainase atau parit di kawasan itu yang sudah tidak lagi berfungsi dengan baik sehingga bila hujan turun daerah Gang Aman mengalami banjir hingga selutut orang dewasa Di Gang Aman Ketua DPRD Medan Hashim melihat kondisi drainase warga tampak dangkal dan sempit sehingga kondisi drainase seperti ini wajar menimbulkan banjir Setelah berkoordinasi dengan Kepala UPT Dinas SDA BMBK Wilayah Medan Kota dan pihak kelurahan akhirnya sepakat solusi dilakukan untuk mengatasi banjir di Gang Aman adalah melakukan normalisasi parit karena salah satu penyebab dangkalnya parit atau drainase di Gang Aman adalah menumpuknya sendimen tanah dan sampah Menurut warga sekitar bila hujan turun selama 2 hingga 3 jam kawasan Gang Aman terjadi banjir setinggi 40 cm bahkan terkadang lebih hingga masuk rumah warga Warga sangat berharap dengan normalisasi yang dilakukan kondisi drainase di Gang Aman tidak lagi tersumbat dan tidak menimbulkan banjir Sementara Kepala UPT Dinas SDA BMBK Wilayah Medan Kota Danyu Wardana mengatakan solusi terbaik untuk mengatasi tersumbatnya drainase di Gang Aman adalah dengan cara bergotong-roong antara masyarakat kuruhan dan Dinas SDA BMBK Namun begitu pihaknya akan mengidentifikasi arah pembuangan air saluran drainase di Gang Aman di Gang Kita bukan di Gang Kita kalau di Gang Kita lebih kurang ada sekitar 40 40 cm sampai ke Denggol kalau anda kata hujan pun sampai dia kira-kira 2-3 jam sudah pasti melembet sampai rumah makanya kita mengharap dari PO dari Pak Asim kalau bisa dari pusat sana dibersihkan sampai ke sana ya mudah-mudahan jalan air lancar selamanya jalan apanya parahnya tersumbat selamanya parahnya memang tersumbat makanya daripada sumpat ini kita pun susah mengatasinya gimana ya kalau mau kita mengatasi kalau tidak ada perkompatan di kampung sudah pasti susah hanya kita sendiri sana yang kita bersihkan arah sana saja kalau kita bersihkan kita akan bersihkan karena perkompatan tidak ada kita bersihkan kotor mereka marah terkait penanganan saluran di sini adalah kita merencanakan skema gotong royong bekerja sama dengan pihak peti gosu dari kecamatan maupun dari pihak kelurahan nanti kita akan identifikasi dulu dari mana arah kebuangannya usai melakukan peninjauan ketua DPRD Kota Medin Hashim SE mengatakan sebelumnya warga sekitar telah menyampaikan keluhan kepada dirinya terkait dengan kondisi drenasa di gang aman yang bila hujan langsung menimbulkan banjir di daerah itu setelah ditinjau solusinya adalah dilakukan normalisasi yang nantinya berkolaborasi antara kecamatan pelurahan dan dinas SDA BMBK ketua DPRD Kota Medin Hashim menghimbau kepada warga sekitar ke depan agar menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan hal ini adalah untuk menjaga terjadinya banjir di gang aman ada masukkan keluhan aspirasi dari masyarakat terkait dengan kondisi drenasa yang setiap hujan itu akan terjadi banjir antar selutuh jadi itu disampaikan kepada kami melalui reses tadi dan kami juga minta dinas STDMK UPT bersama dengan pihak luran untuk meninjau kondisi drenasa tersebut dan kita temukan memang kondisi drenasa agak sempit kemudian agak dangkal solusinya kita minta supaya dilakukan normalisasi tentu normalisasi harus ada kolaborasi antara kecamatan keburahan dengan pihak UPT SDDMK dan kita harapkan ini bisa segera ditindak lanjuti dalam waktu yang tidak lama dan sehingga harapan masyarakat tidak lagi terjadi penangan air atau tanjir di KLSI kita harapkan ini bisa segera ditindak lanjuti dan tentu kepada warga juga minta kita impau selalu menjaga kebersihan drenasa yang sebarang buang sampah untuk mencegah terjadinya kondisi gang aman ini terjadi kebanjuran dalam kesempatan itu warga sekitar juga mengajak ketua DPRD Kota Medina Hashim untuk meninjau beberapa gang di sekitar gang aman yang belum terpasang lampu penerangan jalan warga sekitar sangat berharap kepada ketua DPRD Kota Medina Hashim supaya juga dapat membantu lampu penerangan jalan di tempat mereka dari Medan Syed Ilham AINews melaporkan Informasi tadi mengakhiri AINews sumut hari ini Saya Maria Laura Puja atas nama tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas dan sampai jumpa selamat menikmati